Angkapan bijak menyebut, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawanya. Demikian sebuah ungkapan bijak. Memang bijaklah jika kita angkat tokoh-tokoh yang telah berjasa, mereka yang sudah meninggal. Tentu banyak tokoh yang dilupakan setelah mereka meninggal. Jika bukan kita mengangkat, siapa lagi? Berikut ini tujuh tokoh nasional asal Kabupaten Humbang Hasundutan yang berperan di bangsa ini. Pertama, Sisingamang Raja ke-12 yang bernama asli Batuan Bosar Opupulo Batu lahir di Wakara, Humbang Hasundutan. Pada tanggal 18 Februari 1845, memang ada yang menyebut dia lahir tahun 185. Ada juga yang menyebut tahun 1849. Ia adalah penurus dari ayahnya Sisingam Raja ke-12 yang meninggal pada 1876, wapat di Sionapudon, Palilitan, pada tanggal 17 Juni 1907. Soal makamnya ada dua juga persi, ada yang menyebut dia dimakamkan di Balige tahun 1953 oleh Soekarno yang sebelumnya ada di Pia Raja Tarutung. Persi lain menyebutkan makam dari Sisingam Raja ke-12 tetap ada di Dusun Sitapongan, Desa Sionom Hudon, Sibulbulon, Palilitan, Humbang Hasundutan. Sisingam Raja ke-12 telah ditetapkan negara melalui SK Presiden Soekarno, nomor 590 tahun 1961, bertanggal 9 November 1961 sebagai pahlawan nasional pertama dari Sumatera Utara. Toko ke-2 dari Kabupaten Humbang Hasundutan bernama Tuan Manulam. Dia lahir 20 Desember 1887 dan meninggal 20 April 1979. Dia adalah seorang pendeta berasal dari Bakarah Humbang Hasundutan. Tahun 1918 dalam Kongres Hatopan Kristen Batak, Tuan Manulam terpilih menjadi ketuan dan Polinsiahan sebagai wakil ketua. Nama lengkapnya pendeta Mangihut Mangaraja Heskial Manulam, digelar dengan Tuan Manulam, merupakan pahlawan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelopor semangat kemandirian gereja di Tanah Batak yang berkipra dari tahun 1887-1979. Tahun 1905, Tuan Manulam menerbitkan tabloid Binser Sinondang Batak di Padang. Lewat surat kabar berbahasa Batak itu, Tuan Manulam mengawali pergerakannya membuka mata warga agar memperjuangkan nasibnya. Ia juga mulai mengkritik tindakan pemerintah kolonial Belanda yang menyakiti jiwa masyarakat dengan kerja paksa di Tanah Batak. Dia kemudian melanjutkan pendidikan sekolah di Metodis Senior di Singapura tahun 1907-1979. Lalu ke tokoh ketiga, Melanton Siregar. Melanton Siregar terlahir 7 Agustus 1912 dan meninggal 24 Februari 1975 adalah ketua Partai Kristen Terakhir dan Panglima di PISIPANA Sayang Militer Cabang Sumatera Utara dari Partai Kristen Indonesia. Ia juga merupakan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sejak 1947. Masa jabatannya 17 Oktober 1967-11 Januari 1973 menggantikan Albert Mangaratua Tambunan. Melanton lahir di Desa Lubansilo, Piarung, Paranginan Hubang Hasudutan pada 7 Agustus 1912. meninggal dunia di umur 62 tahun pada Februari 1975. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Lalu keempat, Krenrik Silaban. Lahir di Sijama Polang, Bonandolog, Humbang Hasudutan 16 Desember 1912. Meninggal di Jakarta 14 Mei 1984. Adalah seorang arsitek generasi awal di negeri ini. Setelah melesekan pendidikan formal di His, Narumonda, dia mulai berkarir. Seiring perjalanan waktu, ia terkenal dengan berbagai karya besarnya di dunia arsitek dan rancang bangun. Beberapa hasil karya menjadi simbol kebanggaan bagi daerah tersebut. Krenrik Silaban telah menerima anugerah tanda kehormatan dari negara, tanda kehormatan bintang jasa utama dari pemerintah sebagai perancang pembangunan mesjid istikal. Selain itu, Krenrik Silaban juga berperan besar dalam Pembentukan Negatan Arsitek Indonesia atau IAE. Lalu kelima tokoh dari Kabupaten Humbang Hasudutan Epangelis Renatus Siburian lahir di Lumbansi Pengeng Paranginan 19 Oktober 1914 dan meninggal di Pematang Siantar 20 Juni 1987 adalah seorang pendeta penginjil dan perintis gereja Pentecostal Indonesia Dita Panuli yang pertama. Renatus Siburian adalah perintis gereja Pentecostal yang pertama. Merupakan anak ke-6 dari tujuh bersaudara. Sepeninggalannya gereja yang ditintisnya terus berkembang. Sampai saat ini ada 1.200an lebih gereja Pentecostal Indonesia di seluruh penjuru dan bahkan di luar negeri. Lalu ke-6 adalah Letnan Kolonel Gustav Adol Manula atau dikenal Lekol Giam Manulang Kelahiran 14 Mei 1929 asal dari Desa Matiti Kecamatan Delok Sanggul Kabupaten Humbang Hasuduta Provinsi Sumatera Utara Letnan Kolonel Gustav Adol Manula adalah perwira menengah TNI Angkatan Darat dan juga Komandan pertama Yonip Kaplir 7 pertama ia gugur di Kongo dalam pasukan Kontingen Garuda ke-3 dia dikirim ke Kongo pada 1962 mantan ajudan dari Jenderal Ahmad Yanik dan mantan ajudan Jenderal Ahana Sution Lekol Giam Manulang digantikan oleh Pierre Tandian menantu dari Perdinan Lumban Tobing meninggal dunia 24 April 1963 di umur 33 tahun dimakamkan di makam pahlawan Kalibatangan Jakarta lalu yang ketujuh adalah Insinyur Humuntar Lumang Gawol lahir di Sanggaran Honan Ganjang 6 Januari 1938 dia adalah orang yang pertama menyebut tapanuli kantong kemiskinan sebelum kemudian media suara pembaruan membuat itu laporan utama jauh sebelum Raja Inal mendengungkan Martawe Humuntar Lumang Gawol juga mengusung gagasan Maduma menguladungi Mangan tapi gerakan Maduma dan Martawe juga dalam perjalanannya tidak berhasil karirnya di Departemen Keuangan kemudian ke Istana sebagai asisten tiga Menko Equin dan pengawas bidang produksi distribusi dan kependudukan mulai Maret 1984 kemudian staf ahli kepada Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan Februari 1989 Lalu kemudian dipercayakan menjadi Inspektur General Pembangunan Bidang Pembangunan Desa tahun 1994 sampai 1998 berkantor di Binagraha Jakarta dan atas jasa-jasanya sejumlah penghargaan diterimanya diantaranya bintang jasa utama Itulah 7 tokoh dari Kabupaten Humbang Hasundutan Kami Suara Tepian Channel Undur Diri ολium Sales Bung Baik Terima kasih telah menonton!